Satu video yang menggambarkan tentang perilaku tidak sportif tersebar melalui media sosial. Peristiwa tersebut dikabarkan terjadi di dalam turnamen sepak bola Pak Gujaya Cup pada Jumat 10 Juni 2002 sore tadi. Diketahui perilaku tersebut dicontohkan oleh anggota DPRD Kota Tanggerang Selatan dari Partai Gerindra bernama Haji Edy Mamat yang berasal dari Dapil Serpong Utara. Dirinya diduga tidak terima dengan keputusan wasit yang memimpin pertandingan sepak bola tersebut karena telah melayangkan kartu merah kepada dirinya. Edy Mamat yang bermukim di Pamulang itu tampak dalam rekaman video yang tersebar memberikan bogem mentah kepada wasit yang belakangan diketahui berasal dari kesatuan TNI bernama Eka dari Yon Arhanud. Bukan keluar dari lapangan setelah diusir wasit, Edy Mamat yang mengenakan nomor punggung tujuh itu nekat memberikan hantaman kepada sang wasit. Lantas Eka yang menjadi juru adil pada pertandingan itu sempat membalas dengan tendangan. Setelah itu barulah Edy Mamat diamankan dan beberapa rekan dari sang wasit tampak kesal dengan Edy Mamat. Belum ada konfirmasi yang jelas setelah pertandingan tersebut digelar. Hingga kini Tangerang News masih mencoba mengkonfirmasi terkait hal. Kita saksikan saudara, satu merah, udah-udah, udah-udah, amanan, gamanan, gamanan. Kita saksikan saudara, satu merah, udah-udah, udah-udah, amanan, gamanan. Saksikan saudara, satu merah, udah-udah, gamanan, gamanan. Saksikan saudara, satu merah.